Pada aku yang sebenarnya kau mau Agar aku bisa melahirkan Rumah tangga yang terjalin harmonis hingga akhir hayat Tampaknya menjadi impian setiap pasangan Tak terkecuali pasangan selebritis tanah air Namun di tengah keharmonisan mengaruhi batra rumah tangga Penyanyi sekaligus hitsmaker Dewik Justru lagi-lagi diisukan cerai dari suaminya Pai Rumor keretakan rumah tangga Dewik dan Pai semakin kencang berhembus Manakala Dewik terlihat serang diri menghadiri acara launching penyanyi baru Di bawah naungannya Kayaknya udah lama ya, udah sering aku dengar gosipnya Tapi yang sejujurnya aku sama Pai Sampai hari ini masih berprestasi Bikin kotak, bikin BCL Jadi itu sudah bukti bahwa aku sama Pai gak ada masalah sebenarnya Maksudnya ketemu berarti kan tiap hari Jadi gosip yang berembus itu sebenarnya bukan aku sama Pai Masalah ada masalah cuma masalah jam Masalah jam Pai gak bisa datang, aku yang datang itu doang Cuma masalah kerja aja Selebihnya gak ada, aku gak punya masalah sama Pai Aku sayang sama Pai Betul, ini nih si Pai kemarin begadang Seperti biasa Seperti biasa Pai begadang kemarin Aku ajakin kemarin dia memang lagi tidak bisa Dia nyuruh aku yang wakilin Sekarang aku disini Secara gamblang Dewik membantah soal kabar keretakan rumah tangganya Ia juga mengaku masih bekerja sama dengan Pai dalam menghasilkan karya musik Namun dibalik pengakuan hitsmaker ini Ada yang terasa janggal Saat mendampingi sang penyanyi membawakan lagu Dewik di atas panggung Dewik terlihat begitu menghayati hingga matanya berkaca-kaca Sepertinya lagu tersebut betul-betul sentimental Karena menggambarkan suasana hatinya yang sedang galau Benarkah demikian? Pada dasarnya mau happy mau enggak Sentimental itu kan perlu memang Kalau enggak aku enggak bisa mencurahkan Yang orang rasain, yang aku rasain Aku perlu sentimental itu Sakit itu aku perlu Happy itu aku perlu Happinya orang aku bisa ambil juga energinya gitu loh Karena biar bagaimana Aku udah pernah ngerasain Happinya si A, si B, si C Aku bisa dengan gampang nulis gitu loh Jadi kalau ada yang berspektasi itu tentang aku Atau enggak aku kan enggak bisa jawab Tadi sebenarnya matanya bukan berkaca-kaca Aku kalau ketawa memang matanya berkaca-kaca Berkali-kali diterpak gosip perceraian dengan Pai Berkali-kali pula Dewik setengah mati membantah isu tersebut Namun beredar kabar bahwa kini Dewik sudah pisah rumah dengan Pai Konon ia lebih memilih tinggal di rumahnya yang berada di Bintaro, Jakarta Selatan Ketimbang satu rumah dengan Pai Karena dipicu persoalan belum dikaruni anak Namun meski sudah diterpak isu yang tak sedap Dewik sekali lagi membantahnya Setau gue sampai hari ini ya Rumah gue masih satu, gue sampai Pai bareng Ini baru dari rumah, tadi Pai di rumah Memang yang benar Gue beli rumah Kayak kemarin, lo tau kan? Sementara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!